oke kembali lagi di coding pemula ya kita lanjutkan untuk project yang kemarin untuk tutorial yang ke-10 ini Oke kita buka projectnya kayak kemarin kita sudah menyelesaikan form karyawan ya nanti untuk tutorial ke-10 ini saya akan desainkan untuk form barang Oke kemarin terakhir itu di tutorial 9 kita sudah menambahkan event kai press pada masing-masing komponen ini ya itu tujuannya untuk mempermudah user Oke ini sudah kai press Oke selanjutnya kita akan desainkan form barang yang kita buka aja form barang ini Oke untuk form yang lainnya ini kita tutup saja supaya tidak mengganggu Klik Kanan close all boot disini kayak semua tertutup kecuali yang terselek ini Oke kita desainkan kita terus aja nih saya masih pakai visual studio versi 2019 ya tuh yang versi 2013 sama saja saya kira Oke kita agak terlibat formnya kita tambahkan beberapa komponen yaitu yang selalu hatir form ponen betipo label Oke dua buah label label pertama kita ubah teksnya menjadi kode label kedua kita teksnya menjadi barang kita tambahkan label lagi copy paste kita namai dengan satuan terus kita buat satu buah label kita namai dengan harga satuan Oke kita ratakan Oke rata kiri terus kita pilih make vertical spacing equal oke biar jaraknya antar komponen sama Oke kita tambahkan komponen textbox oke disini textbox untuk barang juga textbox untuk satuan kita tambahkan kumbu bubuk bubuk ini barang agak panjang mungkin Oke harga satuan kita kasih textbook Oke kita tata supaya tampilannya agak menarik oke untuk komponen ini dan komponen ini kita ratakan middle nah seperti ini juga ratakan middle ratakan middle pilih tetapkan CTRL pilih obyeknya ratakan middle Oke kita tambahkan komponen yang lain yaitu berupa button Oke kita ubah teksnya properties text jadi simpan terus kita tambahkan satu buah komponen lagi sebagai kotak pencarian di sini untuk mencari data barang desainnya hampir sama dengan data karyawan terus kita tambahkan komponen bertipe data Greenview terkasihkan dibawahnya sini oke kurang lebih seperti ini terus kita atur masing-masing properties di setiap item toolbox ini item textbook ini kita ubah properties namenya supaya nanti lebih mudah dalam pemberian kode txt kode misalkan terus barang kita namai txt barang terus satuan kita namai cb satuan terus harga kita namai dengan txt harga txt simpan terus text box pencarian ini kita namai dengan txt cari terus data Greenview ini kita namai dengan dg tampil oke ya oke desainnya sekolah lebih seperti ini oke sebelum kita mendesankan kode di form barang ini kita perlu membuat database untuk menampung data barang kemarin kita belum membuatkan tabel untuk data barang Oke kita buka SQL server server management studio Oke kita konekkan menggunakan Windows Authentication saja pergi ke database yang kemarin kita buat expand tabel kemarin kita sudah membuat desain tbl karyawan atau tabel karyawan seperti ini sekarang kita buat tabel lagi untuk menampung tbl data barang kolomnya meliputi kolom kode barang satuan harga underscore satuan Oke untuk data tipe masing-masing kolom kode biasanya agak panjang kita samakan dengan kode barcode biasanya barcode di kemasan produk itu karakternya panjang ya kita set 20 saja untuk barang karakternya kita set 50 satuan kita set 15 saja terus harga satuan ini kita set mau ini saja atau kita set sebagai data untuk menampung data uang oke terus kolom kode dan barang ini wajib terisi kita hilangkan centangnya terus kode kita set sebagai primary key caranya klik kanan set primary key Oke setelah itu kita bisa simpan desain tabel ini caranya klik kanan wilayah atas sini save tabel kita namanya dengan tbl underscore barang seperti ini kita klik oke maka tbl barang jika kita refresh ini akan dimunculkan oke ya kita kembali ke project kita di visual studio oke kita isikan dulu list untuk kombo box satuan ini kita klik tanda kecil di atas ini ini ya klik terus edit item terus kita berikan item-item yang yang biasa digunakan untuk satuan barang misalkan biji liter kage kalau kia nah terkage weh sementara ini aja dulu dan nanti bisa anda tambahkan ya untuk macam-macam satuan kita klik oke 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 setelah itu kita Oh ini tadi lupa ya untuk settingan ancornya kita ubah juga ya supaya nanti ukurannya bisa menyesuaikan formnya kalau ini kita jalankan kita coba jalankan aja dulu user 123 database barang ini kalau kita expand kan tidak menyesuaikan ukuran formnya nanti kita perlu menyesuaikan properties angkornya Oh ini belum mati ya kita plus aja pilih textbook ini yang ingin disesuaikan properties angkornya kita klik ini kita sesuaikan supaya menyesuaikan di bagian form kanan juga untuk ini ini juga kita sesuaikan angkornya menyesuaikan ke seluruh sisi form Oke kita coba jalankan user 123 masuk database barang ya kita perbesar coba akan menyesuaikan dengan ukuran formnya oke ya nanti kita desainkan harga satuan ini kan harus terisi angka ya sesuai dengan desain tabel kita desain nah ini harus seangka soalnya money itu enggak mungkin berisi sebuah karakter huruf ya maka kita perlu beri suatu filter ya supaya di harga satuan ini di textbook txt harga satuan ini hanya bisa terisi angka saja caranya gimana ini tidak bisa kita set di jendela propertiesnya ya karena tidak ada berarti kita harus memprogramkan kode untuk membatasi agar txt satuan ini hanya bisa di inputkan angka saja soalnya kenapa soal kalau ini diisikan sebuah huruf dan kita simpan nanti dan kita coba masukkan di dalam database tentunya database akan menolak soalnya datanya itu tidak berupa bilangan atau tidak bisa di convert menjadi money atau data money Oke untuk memberikan filter ini hanya bisa bisa di ketikkan angka maka kita kode buat buatkan kode di wilayah event kipres di wilayah txt harga satuan ini Oke kita close saja projectnya Oke kita fokus di txt harga satuan ini pergi ke properties namanya txt harga Oke kita klik tombol petir ini agar dimunculkan event event yang ada atau yang disediakan oleh komponen textbox ini dengan nama txt harga kita buat event ketika tombol tertekan atau event kipres ini kita double klik saja oke di sini akan diarahkan ke jendela penulisan kode di form barang oke untuk referensi ini jangan ditulis nanti ya ini cuma alat bantu di aplikasi visual studio ini tidak termasuk kode ini ini juga oke kita kodekan menggunakan fungsi if if not ke char secara lebih dari sama dengan 0 n e e ke char kurang dari sama dengan dengan sembilan Oke terus kita bikin or eh oke car sama dengan vpbx ini ya kita kasihkan koma dan eh endless true oke hati kode ini adalah kode untuk membatasi bahwa key yang tertekan aduk karakter yang bisa diinputkan di txt satuan ini teksi harga ini hanya bilangan yang antara kosong sampai dengan 89 atau VB back gitu oke VB itu untuk backspace itu ya Oke kita coba jalankan user 123 masuk ke data barang ke satuan Oke sudah tidak bisa kita ketikkan sebuah karakter lain cuma bisa diketikan karakter perangka saja 123456789 oke hanya bisa angkat dan VB back atau backspace yang bisa tereksekusi atau diizinkan tidak kelihatan ya keyboardnya kita buktikan saja disini pakai keyboard virtual ketika kita ketikkan dan huruf tidak bisa kalau angka bisa sampai 0 dan backspace juga bisa oke seperti itu ya oke oke mungkin untuk tutorial yang ke-10 kita sudah sampai disini saja nanti kita akan lanjutkan mendesain data barang ini pada tutorial-tutorial selanjutnya Oke ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa�� deng dapat menonton! breaking credit agak dua 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 tabor dua 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 Terima kasih.